Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, Sialum Berkadalem, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam kisah singkat Santo Yohanes dari Kanti, John of Kanti, Yohanes Kantius, Yohanes Kantius, Orang Kudus ini dilahirkan pada 23 Juni 1390 di Katy, sebuah kota kecil dekat Oswisim di keustupan Krakow, Polandia. Melihat betapa cerdas putra mereka, orang tuanya mengirimkannya belajar di Universitas Krakow. Yohanes berhasil gemilang dalam studinya, di mana ia mencapai gelar sarjana dan kemudian menggapai gelar dokter. Walau dengan pendidikannya itu, ia dapat dengan mudah mencapai kemuliaan di dunia, Namun ia mengabekannya dan lebih memilih masuk seminari, menjalani pendidikan sebagai calon imam. Kemudian ia menjadi seorang imam, seorang profesor, seorang pengkutbah. Yohanes juga karena kasihnya yang besar kepada orang-orang miskin. Suatu ketiga, ia sedang makan di ruang makan universitas. Saat ia mulai bersantap, terlihat olehnya dari jendela, seorang pengemis sedang melintas. Sekonyang-konyang ia melompat dari kursinya dan membawa pengemis itu makan malam bersamanya. Sebagian orang dalam biara merasa amat iri hati atas keberhasilan Santo Yohanes sebagai seorang profesor sekaligus seorang biarawan dan pengkutbah. Akhirnya mereka berhasil membuat dia dikirim menjadi seorang pastor paroki di sebuah paroki yang sangat terpencil. Awalnya segala sesuatu memang tidak mudah bagi guru besar dari Krakow ini. Namun Yohanes adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Santo Yohanes memberikan sekenap hatinya ke dalam kehidupan barunya sebagai pastor paroki. Beberapa tahun berkarya di paroki, Yohanes menjadi pastor paroki yang sangat disayangi umatnya. Pada saat dia dipanggil kembali ke universitas, umat paroki yang begitu mengasihinya, mengantarnya hingga separuh perjalanan. Sesungguh jam mereka begitu sedih membiarkannya pergi, sehingga Santo Yohanes harus mengatakan kepada mereka. Kesetiaan ini tidak menyenangkan Tuhan. Jika aku telah melakukan sesuatu yang baik bagi kalian sepanjang tahun ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu sukacita. Kembali di Krakow, Santo Yohanes mengajak kelas kitab suci dan lagi. Ia menjadi seorang guru yang amat populer. Ia diundang ke rumah-rumah para bangsawan yang kaya. Suatu ketika, ia mengenakan seleh jubah hitam yang usang ke sebuah perjamuan. Para pelayan tidak memperbolehkannya masuk. Santo Yohanes pulang dan berganti mengenakan seleh jubah baru. Dalam perjamuan, seseorang menumpahkan makanan ke atas jubah barunya. Tidak apa, kata Yohanes bergurau. Bagaimanapun, jubahku pantas mendapatkan makanan. Sebab tanpa jubah ini, aku tidak akan berada di sini sama sekali. Santo Yohanes hidup hingga usianya delapan puluh tiga. Lagi dan lagi, sepanjang hidupnya, ia membegikan segala yang ia miliki demi menolong orang-orang miskin. Ketika orang banyak mencucurkan air matanya, mendengar bahwa ia diambang maut, Santo Yohanes berkata, Janganlah khawatir dengan tubuh yang akan binasa ini. Tetapi pikirkanlah jiwa yang akan segera meninggalkannya. Dia meninggal pada 24 Desember 1473 dalam usia delapan puluh tiga tahun. Jenasahnya dimakamkan di kerja Santa Ana Krakow. Sampai kini makamnya telah menjadi salah satu situs jiara rohani yang populer di Polandia. Beatifikasi 28 Maret 1676 oleh Paus Clemens ke-10. Kanalisasi 16 Juli 1767 oleh Paus Clemens ke-13. Perayaan 23 Desember. Salam Kasih, Sukeng Pramono. Amin.